full pump nya akan kita buka nanti kita akan cek saringan full pump nya untuk penggantian berkala kebanyakan di 20 ribu kilometer harus di cek dan apabila kurang layak pakai sebaiknya dilakukan penggantian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel oke kawan kawan semua di kesempatan kali ini kami akan berbagi video servis pada CRM150 dan dengan keluhan susah hidup pada saat gas tertutup penuh jadi untuk menstater nya harus di gas nya harus dibuka sebagian barulah bisa mudah menstart motor nya oke kita ikuti terus videonya mulai dari langkah-langkah awalnya kita akan melakukan servis berkala jadi jangan lupa untuk selalu ikuti channel kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe seperti biasa langkah awal kita akan cek tekanan pompa bensin apakah pompa bensinnya masih normal oke alat cek tekanan bensinnya sudah kita pasang poncar on tekanan bensin di 40 psi berarti berarti full pump nya masih normal tapi kita tetap akan melakukan pembersihan tangki menguras tangki dan mengecek saringan bensin oke teman-teman seperti ini penampakan full pump nya akan kita buka nanti kita akan cek saringan full pump nya untuk penggantian berkala kebanyakan di 20 ribu kilometer harus di cek dan apabila kurang layak pakai sebaiknya dilakukan penggantian oke kawan untuk tipe CRF ini untuk saringan full pump nya berada di dalam di dalam full pump jadi akan kita buka dulu untuk pengecekannya karena per kilometer pemakaiannya sudah di angka 60 ribu untuk posisi warna kabelnya seperti ini rawan hitam merah hijau tua dan hijau muda jadi jangan sampai kebalik dari proses pembuka dengan proses pemasangannya kotor sekali kawan-kawan di bagian dalamnya jadi nanti akan kita ganti saringan BBM nya karena sudah benar-benar kotor di dalamnya supaya nanti tarikannya lebih enak nampak sekali kotorannya kawan-kawan ini nanti akan kita ganti dengan saringan yang baru sekaligus kita juga akan membersihkan injektornya kotor bodi busi dan akan melakukan penyetelan celah klep setelah kita lakukan penggantian saringan bensin akan kita rakit kembali sekaligus menguras tangki bensin kita lakukan kita lakukan pemasangan kembali pompa bensin pada tangki selanjutnya kita akan membersihkan injektor dengan proses ultrasonic jadi kita akan melepasnya dari throttle body kita lakukan pencucian injektor dengan metode ultrasonic setelah kita lakukan pembersihan busi kita akan mengecek celah klep untuk pengecekan celah klepnya ukuran celah klepnya ada di angka 0,10 mili sampai 0,12 mili nampak sekali kawan-kawan di bagian klep dan cylinder head endapan endapan sangat kotor jadi ini mengindikasikan biasanya si pemilik jarang melakukan penggantian oli atau pernah telat dalam penggantian oli tinggal timbul endapan-endapan pada bagian cylinder head oke kita lanjutkan penyetelan klep kita buka tutup lubang penyesuaian pada cover magnet menggunakan kunci L kemudian kita putar magnet searah dengan putaran mesin oke kita perhatikan juga di bagian klepnya setelah klep in terbuka atau pelatuk klep in menekan ke bawah dan posisinya kemudian di posisi bebas nampak tandal penyesuaian strip di gigi timming sejajar dengan cover cylinder head dan pada bagian magnet tanda huruf T huruf T huruf T tanda huruf T di magnet sejajar dengan cuakan pada cover magnet oke kawan selalu ingat untuk penyetelan klep harus di posisi top kompresi menggunakan alat ukur berupa fuller atau thickness supaya hasil penyetelannya benar-benar sesuai dengan standar bawaan motornya untuk penyetelan celah klepnya kita menggunakan fuller dengan ketebalan 0,10 mili setelah injektor kita lakukan pembersihan kita juga akan mengganti saringan injektor nya kita pasang kembali injektor pada throttle body dan kemudian kita akan memasang tangki dan akan men-scan untuk mereset sistem injeksi nya kembali ke standar pabrikan di tempat yang sepf magical sepanjang tetap sepanjang kemudian kemudian sepanjang menis tetap tetap impedir lakukan suatu tetap itu Oke, setelah kita lakukan penyetelan dari servis bakala ini, kita scan sepeda motornya kembali normal. Terima kasih telah menonton!